Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto mencopot jabatan lima anggota Polres Ketapang. Mereka dicopot dari jabatan buntut dari penanganan kasus pencurian dengan pemberatan hingga menewaskan seorang warga kejamatan Benua Kayong. Lima orang yang jabatannya dicopot diantaranya Kasat Reskrim Polres Ketapang, ke Polsek Benua Kayong, hingga anggota penyidik Polsek Benua Kayong. Lima anggota tersebut langsung dimutasi ke Mapolda Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut oleh Propam. Jika terbukti bersalah, mereka akan dikenakan sanksi etik hingga pidana. Kami dari Kolda Kalimantan Barat berserta jajaran mengejarkan permohonan maaf atas peristiwa tersebut dan juga kami semua turut berjelas mengkawa atas peristiwa tersebut. Kemudian kami juga menyesalkan peristiwa tersebut yang harusnya tidak boleh terjadi. Untuk itu, kami, Polisya Negara Republik Indonesia, melalui Kolda Kalimantan Barat, tetap berkomitmen. Semuanya yang terlibat atas peristiwa tersebut, peristiwa tersebut, tentunya akan kita mintain tanggung jawaban secara pidana maupun kode etik. Di situ, sementara ini, kami informasikan ada dua penduduk, yang dibuka terlibat. Jadi, untuk tereskrim Pores Ketapa, ini, kemudian, kaponsek Beno Kayong, kemudian, panitreskrim Pores Ketapa, dan dua penyidik lainnya, yang dari Pores Ketapa, tadi malam, sudah dinyatakan untuk ditarik kapolda dan dimutasikan ke Yarmapolda untuk menjalankan proses pemeriksaan terhadap kasus yang kemarin. Ini kapolda sudah membentuk tim, seperti yang saya sampaikan kemarin, sudah dibentuk tim, tim khusus yang terdiri dari Inspektorat, kemudian dari Profan, kemudian dari Resprim Home, bahkan dari Intelligent, kemudian dari Pumas juga ada. Nah, ini khusus untuk menangani masalah ini. Mereka sudah kerja siang dan malam, sampai dengan hari ini kemungkinan mereka akan kembali membawakan hasil investigasi di sana. Namun, tetap berlanjut akan dilaksanakan pemeriksaan di Polda. Kapolda Kalbar, Irjen Pol, Pipit, Rismanto juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian almarhum Restu Pahreza, Polda Kalbar masih menunggu keterangan dari pihak rumah sakit di Ketapang. Penanganan kasus hingga menyebabkan seorang warga meninggal dunia di Ketapang kini diambil alih oleh Polda Kalbar. Tim Liputan Ruai TV Muartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!